Jangan lupa subscribe, like, komen, dan blok Blok? Tidak, tidak Daging Unta itu katanya agak-agak amis ya? Tidak juga, kalau masaknya bagus Oh Kita cobain Daging Unta Di dalam kitab Injil ataupun Tawrat itu sudah dikisahkan tentang akan ada turun seorang nabi terakhir Dikisahkan bahwasanya dia akan turun di suatu tempat Yang kira-kira seperti di Madinah yang banyak ditumbuhin pohon kurma Maka mereka berbondong-bondong ke Madinah Menyambut Halo, selamat siang Di Madinah sekarang jam berapa nih? Jam 2 lewat 10 Jam 2 lewat 10 Di Indonesia jam 6 lewat 10, 11 Kita mau cari, kita mau cari makan apa nih Stad? Nasi mandi khas Arab Saudi Nasi mandi khas Arab Saudi Kambing Kambing mau untah ya? Kambing mau untah ya Katanya mandinya mandi sendiri nih Katanya Nah Kalau mandi bareng-bareng itu namanya berenang Ini jaraknya dari hotel kita berapa kilometer? Oh ya Ada sekitar 20 km 20 km? Ya Oh 20 km lumayan Cuman memang di Saudi ini jalannya gede-gede Ya sepertinya gede-gede deh jalannya Jadi Ada untah, ada kambing Yang the best apa dagingnya Ustad? Kambing apa untah? Kambing sama untah Oh dua itu ya? Ada dua itu Memang dagingnya cuman dua itu aja? Ada ayam juga Oh ada ayam Oh The best ngambing Ada juga yang lain itu tuh Ikan juga ada Oh ikan juga ada Tapi kalau Daging untah tuh katanya agak-agak amis ya? Tiga juga kalau masaknya Kok plus Oh Kita cobain daging untah Kita cobain daging untah Masih-masih Karena Kasih-masih Kasih-masih Kalau gue dulu pernah Nyobain ati untah Tapi yang Kering Kering Ada untah Ati, ati untah dulu Saya pernah nyobain tuh Iya betul Karena saya ada asma Ustad Oh iya Dulu Dikasih itu bapak Cuman agak-agak pahit Agak pahit kayak hidup Jadi ini 20 km dari hotel Nambawi Kira-kira ya kurang lebihnya segitu Tadi kita sudah ke Rodo ya Ya Semalam Semalam Dua di Madinah D satunya kita berangkat ya Sampai Nah ini D2 Gimana Tempat makannya Kita lihat Mapsnya Tidak 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 Jadi ternyata Terkenal juga berarti ini Kita mau makan Unta Kambing Lucu banget begini ya Empatnya Terima kasih Sampai jumpa Subscribe, like, comment And block Block? No, no I am from Medina My name is Mazen Aljuani Yeah What? You can't Oh, okay You can't picture my friend Huh? Huh? Yeah, this is the download Where? Masha Allah, Masha Allah Show, show You can do this Thank you, brother This is me This is you Yeah Masha Allah Masha Allah This is my friend Malik This is body Ah I am in 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 What is this man? Like ini kita sudah siap untuk tablik akbar kita siap untuk makan cuman lagi nunggu kita makanannya, disini agak gelap ya bapak kacamatanya mau dilepas saya pakai kacamata saya lupa masih gelap tapi nih bapak matanya ketutup apaan tuh template komedinya ya nah ini tadi nih kita yang bawa mobil nih gokil nih dia merapin rambut mulu oh dia mau youtube, ada youtube ya habibi ismak ismak nasir malaysia indonesia oh jadi kalau Allah kasih umur panjang sampai Dajjal datang kita pergi ke Madinah Dabi Om Nabawi pas lagi tinggal di Madinah pas lagi tinggal di Madinah karena kita nggak tahu datangnya kapan cuman tanda-tandanya udah ini start ya akhir zaman tanda-tandanya danau apa Tiberias mas di Israel udah mulai mengering ya udah mulai mengering ada beberapa tanda-tandanya babelut juga udah ada kan kota itu kota apa kota yang kota yang lagi dibangun sama Israel itu bisa cuman apa namanya masjil haram hancurnya sama Yajud-Majud ya dia membuat kerusakan di seluruh dunia membuat kerusakan di seluruh dunia itu dia ini ya kaum ya Yajud-Majud itu ya itu untuk dua aja oh tapi dia banyak orangnya jadinya dia sekarang ada di di dia di suatu gunung yang di dia dalam dalam Al-Quran diceritakan ruasanya dilakukan sama Nabi Zulkarnain iya jadi Nabi Zulkarnain meminta supaya dia diberikan besi jadi dipagar ditutup dengan besi kerangking-kerangking gitu baru nanti timbunan segala macam anak segala macam yang jelas dia dengan besi karena besi itu kuat dikurung di sana iya besi itu kan benda langit iya bukan benda bumi besi besi adet adet makanya ada surat adet dan Al-Quran itu kisah kan bahwasanya besi itu diturunkan dari langit iya jadi yang benda langit benda bumi ini ya kayak kayu apa semua batu kalau besi itu dari langit makanya kita paling gak ada pake pake besi lah dari langit ada 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 besi mana ini besi mana ini besi apa-apa si Chris di bawah tadi di parkiran iya jadi kalau jadi kalau di Indonesia ada orang jualan besi berarti orang orang jualan benda langit iya kayak gitu itu dia tuh sekarang lagi ngorok-ngorokin tuh supaya bisa keluar iya dan memang tuh sudah mulai mencebuka dan pada waktunya nanti itulah dia keluar dia membuat perusakan apa namanya titik tempatnya dimana gak ada yang tau ya iya kajut-kajut ya iya iya di dalam hadis di dalam hadis maksudnya tempatnya ada dimana sekarang itunya iya kan dijelaskan hanya kemunculannya saja kan hanya kemunculan sejarah-sejarah seperti turunnya Nabi Isa datangnya Imam Mahdi iya maka itu memang ada tempat di Mekah Imam Mahdi nanti dia akan menyiwani orang-orang di di Mekah dan di di Palestine iya tempat bercampurnya perang maka Nabi Isa pun munculnya munculnya di Madinah bukan iya Imam Mahdi iya dia dikisahkan bahwasanya dia itu orang Madinah iya dan dia datang dari Madinah dan dia datang dari Madinah ya kemudian orang Madinah dan dia masih dari keturunannya Rasulullah iya iya namanya sama Muhammad Muhammad nama bapaknya juga sama dan dia datang ke Mekah maka di Mekah nanti dibayat sama orang oh sampai nanti pada waktunya dia juga di Palestine yang dan dia yang membunuh Jajah iya ah dia yang membunuh dan dia juga mengimani solat orang-orang termasuk Nabi Isa Nabi Isa juga Nabi Isa juga artinya Nabi Isa memang belum belum meninggal iya iya lalu orang Kristen mengatakan iya Nabi Isa itu mengorbankan dirinya Yudas Iskariot kan Kalau yang kita imami kan Dimani Itu dia Berarti Dimanakah Rumah Imam Mahdi di Madinah Memang sejarah dunia Dimanapun belahan dunia Terlepas dari Kemajuan manusianya Negara apapun adik kuasa Pada intinya Nanti dia akan berakhir Di sini Di Tanah Haram Dan juga di Palestine Pokoknya artinya Di sini di Jasir Arab Ini kan daerah Arab Dua Tanah Haram Madinah dan Mekah Itu kalau di orang Arab Mengatakan daerah Hijaz Kalau dia ke sana Ke daerah Palestine Itu udah masuk Sam Tapi masih masuk Jasir Arab Daratan Arab Dan orang-orang Arab Karena di Arab itu Dia yang orang Arab asli Tentulah dia tinggal di Jasir Arab Di dataran Arab ini Dan dia orang Arab Ada pun kemudian di masa lalu Ada budak-budak Atau sekarang Seperti kita-kita Saya yang tinggal di sini Bisa jadi orang sini Tapi bukan aslinya orang sini Namun di zaman dahulu Juga ada orang Yang bukan Arab Tinggal di Jasir Arab Siapa itu? Yahudi Dia bukan orang Arab Tapi dia berada di Jasir Arab Yahudi Bahkan di Madinah pun mereka Dulu Sempat punya Komunitas Istilah ya Bahasanya Atau kampung Di Madinah Zaman Nabi dulu Zaman Nabi dulu Berarti Awal kempuncul Yahudi di Jasir Arab itu Di era Rasulullah Sebelum Rasulullah Sebelum Rasulullah ya? Bahkan dikisahkan Dia itu memang Tidak ke Madinah Belum ada ke Madinah Di Mekah malah ya? Tidak Dia masih Tentu saja Dia tempatnya kan Di daerah Palestine Mereka kan dari Dari Bani Israel Yang dari keturunan Bawah ke bawah Dari Nabi Apa namanya? Ibrahim Iya Nabi Ibrahim Ishaq Mereka dari Ada suruhan Ishaq Ya Ishaq Yaakub Terus sampai ke Nabi Apa semua Nabi Yang ganteng itu? Ini Yusuf Nah dari Yusuf itu mereka Keturunan itu semua Ada beberapa Bapak saudara mereka itu Ada Benyamin Yang saudara mereka Hanya Yusuf dan Benyamin Yang tujuh Atau enamnya itu mereka Lain ibu Nah dari keturunan orang itulah Yang lain ibu itu? Ya Yang menjadi yang namanya Yahudi Nah ada Yahudi Memang dari Israel Terus ke bawah Sampai ke Nabi Musa Yahudi itu sebenarnya kan Pada zaman dulu itu Kaum ya? Eh kaum Tapi sekarang Yang malah dijadikan Agama kan Ya Sebenarnya Nabi mereka Nabi Musa Nabi Musa Yang membawa kitab Torah Makanya kitab mereka kan Torah Bahkan kalau orang Kristen Kalau yang tinggi Sudah Kiai nya Dia pasti harus Membelajari kitab Torah Perjanjian lama Baru masuk Injil Nah dari keturunan Nabi Dari agama itulah Musa Itu ke bawah Itulah agama yang Dianuk oleh Yahudi itu Dia memegang Taurat Nah di dalam kitab Injil ataupun Taurat itu Sudah dikisahkan tentang Akan ada turun Seorang Nabi terakhir Dikisahkan bahwa Dia akan turun Di suatu tempat Yang kira-kira Seperti di Madinah Yang banyak ditumbuhin Pohon Purma Maka mereka Berbonong-bonong Ke Madinah Menyambut Nabi itu Akhirnya datanglah Nabi itu Dari Mekah Begitu mereka tahu Ternyata bukan Dari gulongan mereka Karena menurut Mereka Isma mereka Bahwa tidak ada Nabi Kecuali dari Keturunan Yahudi Keturunan Bani Israel Iya Iya Ternyata ini dari Arab Maka mereka Menginggari itu Namun sebenarnya Dari Nabi mereka itu Kan Nabi-Nabi Ibrahim Ya Nabi Ibrahim ini Dia punya istri Istri Saidah Sarah Yang pertama Tidak punya anak Maka diizinkan Menikah dengan Saidah Hajar Ya Seorang budaknya juga Ya Seorang pembantunya Akhirnya Dinikain Datang Dapatlah dia anak Namanya Ismail Nabi Ismail Namun karena Suatu hal Termasuk juga ada Kecemburuan Maka Nabi Ibrahim Mengasingkan Isterinya Hajar ini Ke Mekah Dan tinggal di suatu tempat Dikisahkan dalam Saudara Ibrahim juga Tempat yang tidak bisa Ditumbuhin pembohonan Itu lah di Ka'bah itu Oh ya Makanya Ada Apa namanya Cerita juga Dulu Nabi Ismail Waktu pas masih Bayi Makanya ada Apa Bukit Sava Marwah itu Dari situlah Filosofinya Orang melancarkan Ibadah umroh Kenapa Ketika Nabi Ibrahim Meninggalkan Isterinya tadi ini Kan dia akan kembali Dia ke sana Ke Palestin Ke istri pertamanya Yang mana istri pertamanya Nanti punya anak juga Namanya Yaakub Dari Yaakub Inilah lahir Ishaq Semua Yusuf Semua sampai ke bawah Makanannya sudah tiba Jadi Nabi Muhammad Sebenarnya keturunannya Dari Nabi Ibrahim Juga Dari Nabi Ismail Cuman jauh ke bawah Kalau orang ini Berhentet terus Dari Nabi Yaakub Yaakub Ishaq Semua Sampai Yusuf Sampai Nabi Musa Isa Itu semua keturunan Dari situ Orang-orang Yahudi Atau orang-orang Nasrani Dari kota mereka Semua itu Turunan Bandi Sulayim Semua Ya Padahal kan Kalau dia bilang Itu kan dari Ibrahim Nah Ibrahim Nggak punya anak Ismail Ismail Ini Rasulullah Dari Mekah Yallah Alhamdulillah Jadi Sebelum nunggu makan Ini ada Kultum Ada Kultum Saya itu Senang Cerita-cerita Sejarah-sejarah Ini Waduh Di Youtube Lihat terus Yang ke dunia Kan itu Iya Kita cerita Ini Ini Kunapa Kudul Apa Kunapa Atau Kalau di Condit Kunape Kunape Biasa Orang jeme'e Ini Kayak Semacam Roti Ada Sendoknya Ayo Kayak roti Sendoknya Boleh pakai tangan Ini gulanya Oh Ini pakai gula Dia ada silingnya Tempat sobekannya Ayo Saya potek dikit ya Podol-podol Kita lihat nih rasanya Ayo Oh Nggak pakai gula Rasanya Enggak Tenggak Nggak pakai madu Madu ada Ini madu kan Ini gula cair Mungkin gula Mungkin gula Mungkin gula Mungkin gula Mungkin gula Thank you Sal Jadi lagi Wonten Kita tomi aja Ini Pondol-podol Tentang Tentang Kita pilih Mau Tentang Pakit pilih Tentang 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 Dalamnya ada Ada Kistong Semacam susu Iya Dalamnya kayak Gini Ada peti Pilih Ini pakai gampur Nah, tapi kita punya main course nih Ini biar Iya, bodoh bodoh Jadi kameramennya sambil Om Balen coba itu nih om Masih gak bisa dicapin lah pak Bismillah Gue tambahin dulu anak Mantap gak tuh? Enak nih, enak kan? Enak ternyata ini Mantap ini Luarnya Perancis, dalamnya tuh kayak Dalamnya klinci Ini kelapa apa-apa ya? Kayak Kalau ini main course nih Ini main course Wah Jadi waktu datang Nabi Muhammad Mereka Menyambut sebenarnya Tapi begitu dia tahu ini orang Ini dari orang Arab Iya, bukan dari Bani Israel ya Bani Israel dia mengingkari Nah Terus berjalan lah waktu Mereka tetap tinggal disini dengan agama mereka Di Madinah ini Dan sering membuat suatu Apa namanya? Masalah Tapi terus dimaklumin aja Maka Disitulah pertama kali dibuat perjanjian Oleh Nabi Muhammad Demokrasi Artinya memberikan mereka tinggal disini Walaupun gak Islam Itu setelah Nabi Muhammad sudah idrah ke Madinah ya? Iya Karena di Madinah ini Sebenernya di Mekah itu Mekah itu tidaklah Terjadi apa-apa Cuma hanya turun saja Ibarat orang lahir doang disitu Tapi agama ini menjadi Menyebar ke seluruh dunia Bahkan Pernah jaya disini Sepertiga dunia pernah di Madinah ini Walaupun Madinah Kalau di negara Arab Saudi sekarang Dari kemodernan Ya jauh lah Kalau dengan Riyadh Dengan Riyadh Jauh dengan Jeddah Jauh dengan Mekah juga Mekah lebih wah Bagi kalau kita jalan di kota Mekah Gimana apanya kan Cuman kejayaan dari sini Dari kota Madinah Kota 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 Jadi Apa bedanya Eh Ini kambing Kayaknya yang Yang apanya itu Apa namanya Kontak Kontak Udah buka semuanya nih Biar dicobain kontak Apa bedanya Oh kamu cuci tangan disitu Bedanya apa Bedanya Nasi mandi Arab sama Nasi mandi yang lain Kan nasi mandi kan Setiap ini ada tulisan Ada Ada Di Indonesia juga Kalau nasi mandi Arab itu Dia memang Cara memasaknya itu Rasanya Dia tidak terlalu Dia Enggak strong Dia enggak strong ya Tapi Kayak Apa juga Kayak mengapa juga Nyelkit-nyelkit juga Rasanya Nih Kasih mandi Ini Kasih mandi Ini Itu dua ya Satu aja Itu cuma alasnya Dua Dua ya Dua Sama aja kali ya Ini Apa nih Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Biar Cobain Ini Kambing Ini Ontak Bukan Ontak juga ini Kado Kado Masya Allah Kalau mau cuci tangan Bisa disitu Ya bisa Orang sini juga jarang cuci tangan Keudahannya boleh cuci tangan Ini Nasi Ontak Oh ini nasi ontak Bukan nasi mandi ya Ya Sama juga Cuma Dia dari ontak Eh Apaan Cendok Gak jauh beda Rasa nasinya Sekarang mau cobain Yang ini Ini Sudah Wah Kemeramen Enggak Enggak bisa langsung nih Hehehe Hajib Wabja Allah Enak Banyak bidang Hajib Hajib Sungguh Ini Arya Ada bawang Kayak di Indonesia Iya Orang sini juga suka bawang ya Sebagian Ini bawang yang gede itu Bawang dari India Kalau bawang itu Enak Gue dapet itunya tadi Eh Kayak ini Ustadz Apa sih kayak lemaknya Hmm Seperti kambing nih Samin Minyak samin Cabai Itu dia makan Ya cabai Enak cabai yang manis Iya Anak Gede tapi gak terlalu pedas Gak pedas Kalau banyak baru pedas Hehehe Iya gak pedas Coba ini dulu Yang sempurna Macam Tidak Kepala Masih Masih Dari pohon Hehehe Kayu Kanis Kanis sayurnya boleh buka ya buka ya kayaknya jatuh ini langsung pilih aja ya iya ada sambal bumbunya ya sambalnya ya kayaknya kayak sambal Indonesia tuh wangi banget haji loh soalnya itu sambal sambal apa? sambal mentah cuman ditaburin minyak panas keringnya kenapa? haji coba ini juga enak nih ini lalapan tubuhan Arab lalapan Arab? iya kayak rumput-rumput gitu lah ini tuh sebenarnya rumput liarnya rumput liarnya iya kalo tahun lapan puluhan namanya gali nih gak buah enak liarnya itu sambal sambal asem gitu lucu tapi gak pedes kalo orang Arab itu mereka sambal itu asem iya masem masem tapi dia kuat makan masem kecut entah kalo ini apa sambalnya sama juga sambal ini kurang kayak ini pedes pedes lada ya? iya campur lada sama cabai merah oh kurang nih sambal saya pernah ngerasain ya yang di Pakistan itu oh dia itu biryani dia dia biryani ya ya beda-beda tibes aja sebenarnya pakistan Arab itu kalo namanya beda dia biryani disini mandi sedikit beda rasa biryani lebih agak strong dikit ya? dia nyampur kayak gini dia dikampurin semua si daging sama apanya sama nasinya kalo mandi dipisahin baru digabung dan ini dagingnya lembut banget ya? lembut ini kambingnya dua yang sama? lembut banget ya ontak sama kambing kalo ontak makan batal udu batal udu kenapa gitu? karena Rasulullah begitu Rasulullah abis makan udu oh kalo makan ontak? iya kalo makan kambing gak? makan kambing gak itu itu perbedaan si kambing apa sih ontak nih kistimewanya maka di dalam Al-Quran kan juga di 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 kisah kan afalah yansuruh ilal hibidi kai pahulikot apakah kamu tidak melihat bagaimana ontak itu diciptakan ajib ontak itu ontak itu itu inspirasinya mobil gimana maksudnya? dia punya tanki oh di belakang ya orang-orang Arab kalo berjalan zaman dahulu pakai ontak bawa barang banyak kan gede dia tinggi pada dibuat kerangking apa keranjang-keranjang ya nah tau sendiri disini kan jarang ketemu air satu hari dua hari gak ketemu air si ontak ini gak minum-minum orangnya minum kenapa gak minum dia? dia punya ada punuk cadangan ya ajib kan? itu kelebihan si ontak ini gitu oke kita habiskan makanannya orang palen makan beginilah penampilan setelah perang berantakan jadi mantap ontak udah baca uduh udah nih uduh 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 kalau makan ontak harus uduh lagi ya saatnya iya anak nabi abis makan ontak uduh iya gitu iya ada persilisian juga pendapat berbeda tentang itu tapi lebih kuat fatal iya kalau kita ini namanya gunung eh mana punya gua ini namanya gunung semeru bukan ini gunung apa namanya? aduh saya gak tau namanya gak apa lah gunung ini ini bukit lah ya dari kesana kesana tuh udah tanah haram ini tanah halal ini halal ini ada lah tuh batasan gitu gimana ya kesana ya ada gubak ada iya iya ada kayak gapura gitu ya kayak dimikot gitu iya iya ini dari sini terus sampe sana cuma jaraknya jauh yang jelas dari ini kesana tuh tanah haram ini halal berarti bir ali tuh masuk tanah halal ya? bir ali haram haram ya kesananya baru sedikit aja oh iya 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 ke gunung itu udah haram eh halal itu sampe itu mau ke Mekah berbeda ada gitu jadi ini kalo di di Mekah ini di Mekah di Saudi ini panas paling tinggi pernah berapa? ustad? yang panas itu yang saya pernah rasanya 50 derajat 50 derajat? kata orang sini pernah lebih tapi yang saya langsung 50 derajat dan itu paling panas yang saya alami tuh di Madinah memang secara umum Madinah tuh kalo lagi musim panas panas banget tadi tuh sampe 50 kalo dingin juga dingin banget di Madinah kalo Mekah Mekah tuh panas gak panas banget dingin gak dingin banget sekarang tuh kalo Mekah gak dingin biasa kayak gini-gini aja gua mau invest disini mobil kayak gitu disini harganya gak terlalu enak gak terlalu mahal kayaknya wah handphone lo iya coba disini di mobil untung kaca gak kebuka kebuka dikit dibawa il jadi kita keluarnya mundur gak nih ustad? kalo tadi kan ini ini Jakarta ya kita masih ada waktu untuk asar 9 menit lagi 9 menit mantap nih modelnya ala romansia ala romansia ala romansia ala romansia ala romansia muman pangkir haaah alhamdulillah berada ada angin-angin sedikit lah ya kita buka oh ini stadion bola nih? iya, bola padina ya? tapi dia nggak masuk ke divisi utama oh iya, karena stadionnya cuma begini nih hangat pemainnya Neymar di Jeddah, Neymar di Jeddah oh, Neymar pindah ya? iya, pemain di club di Jeddah oh, sama kayak Ronaldo ya? Ronaldo di Riyadh ya, Al-Nassar Al-Nassar seperti mati lampu itu iya, Al-Nassar seperti mati, jadi memang yale-yale itu begitu pas mau masuk, lampu dimatiin dulu